Intro Adik-adik semua, ini beliau berdua adalah guru saya Guru saya 20 tahun yang lalu Mungkin tadi saya jelam Pak Mustaqib sudah lama gak pernah ketemu Pastinya beliau ini berpikir Ini Rido masih ingat saya apakah gitu Atau mungkin masih marah sama saya dulu pernah saya untuk begitu Hari ini kalau bapak, ibu, guru tahu Bagaimana membentuk watak seorang anak Sehingga kemudian ke depan yang bisa sukses Bahkan bisa menjadi gubernur Mungkin bisa sering sama beliau berdua ini Ini dulu kepala sekolah saya, ini guru saya Coba panah di perasaannya hari ini bagaimana setelah itu Kita akan ketemu semuanya, kita akan ketemu semuanya Bapak Bener yang saya hormati, ibu sekalian Merupakan sebuah kebanggaan yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata Ketika seorang guru mampu menghasilkan seorang besar Seorang guru mampu menghasilkan seorang pemimpin besar Dan kita saksikan beliau adalah orang besar di Provinsi ini Oleh karena itu, sehingga mari kita titipkan masa depan pendidikan di Lampung kepada beliau Bapak Muhammad Edo Fikardo Terima kasih Mari Pak Mustakim, mungkin ada yang ingin disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebagai guru Tentu saja sangat bangga sekali ketika siswa saya berhasil Apalagi menjadi gubernur di Provinsi Lampung Dan merupakan satu kebanggaan Apabila program pembangunan di Provinsi Lampung Masih bisa dilanjutkan oleh Ya mungkin peserta didik terbaik saya Yang pernah menjadi siswa saya Itu saja Terima kasih sama Ibu Bapak Muhammad Edo Fikardo Terima kasih Ibu Jadi Bagaimanapun Bapak Ibu Guru Ketika Anda berhasil beridik Anak-anak kita, adik-adik kita ini Sampai mereka jadi orang Itu tidak akan beratur lupakan sampai kapan Maka berikanlah karya bakti terbaik Saya tahu waktu itu mereka berdua Ketika pendidik saya dulu Belum jadi PNS malah bayang Belum jadi PNS Masih statusnya masih honorer Sampai hari ini menjadi PNS Tetapi karena karya terbaik mereka Dalam membentuk Insan manusia Masa depan Lampung Nah hari ini Kabupaten Lampung Selatan Menjadi tumpuan dari Provinsi Lampung Saya berharap Bapak Ibu Guru Baik yang sudah PNS Maupun yang masih honorer Bisa melakukan lebih baik lagi Dari beliau berdua Dan saya yakin mungkin Beliau berdua bisa sharing Bagaimana melakukan Membentukkan pendidikan Kedepan Supaya kedepan bisa jauh Lebih baik lagi Terima kasih Berarti Terima kasih